Halo-halo masyarakat Indonesia, wartawan lurus menyapa Anda. Pertemu lagi sama saya, si wartawan paling lurus. Kali ini kita akan membahas tentang biografi dari salah satu tokoh terkenal di Indonesia. Dan tentunya dari sudut pandang yang lurus. Tugas saya, sesuai dengan visi presiden, saya juga pembantu, ya memperbaiki BUMN-nya. Sama, loyalitas saya ke bola basket masih datang, masih nonton. Dikutip dari biografiku.com Erik Thohir, namanya mulai melambung saat ia membeli klub Inter Milan yang berbasis di Italia. Walau hanya beberapa tahun kemudian, ia menjual kembali Inter Milan dengan keuntungan yang besar. Erik Thohir diketahui merupakan seorang pengusaha sukses. Ia merupakan pendiri dari perusahaan MHK Group yang banyak bergerak di bidang media dan entertainment. Kini, ia diketahui menjabat sebagai Menteri BUMN di era pemerintahan Joko Widodo. Berikut biografi Erik Thohir, serta kisahnya dalam menjadi pengusaha ternama di Indonesia. Nama, Erik Thohir, lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1970. Agama Islam Orang tua, Teddy Thohir dan Edna Thohir. Saudara, Garibalbi Thohir, Rika Thohir. Istri, Elizabeth Chandra. Anak, Mahatma Arfala Thohir, Mahenra Agakhan Thohir, Makaila Amadia Thohir, dan Magisa Afreya Thohir. Bagaimanakah rekam jejak perjalanan hidupnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua, subscribe dulu channel wartawan lurus. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Terima kasih. Masa kecil dan pendidikan Erik Thohir dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1970 di Jakarta, Indonesia. Ia terlahir dari keluarga pengusaha. Ayahnya bernama Teddy Thohir. Erik Thohir mempunyai saudara bernama Garibaldi Thohir dan Rika Thohir. Ayahnya yang bernama Teddy Thohir bersama William Suryajaya merupakan pemilik dari grup Astra Internasional. Ibu Erik Thohir bernama Edna Thohir. Erik Thohir menempuh pendidikan serjananya di Glendale University. Kemudian ia melanjutkan program masternya dalam bidang administrasi bisnis atau Master of Business Administration di Universitas Nasional California. Ia memperoleh gelar masternya pada tahun 1993. Meskipun berasal dari keluarga pengusaha, Erik Thohir tidak diperkenankan oleh ayahnya untuk mengurus usaha bisnis keluarganya. Mendirikan Mahaka Group Maka, sekembalinya ke Indonesia, Erik Thohir bersama Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan R. Hari Zulnardi, mereka kemudian mendirikan Mahaka Group. Erik Thohir tertarik dengan bisnis media, maka perusahaannya kemudian mengakuisisi harian Republika pada tahun 2001. Saat itu, harian tersebut tengah di daerah krisis keuangan. Dan berada di ambang kebangkrutan. Karena belum banyak memiliki pengalaman dalam bisnis media, maka ia kemudian belajar dari ayahnya serta kemudian mendapat bimbingan dari Jakob Utama Pendiri Harian Kompas. Dan kemudian Dahlan Iskan, yang merupakan bos dari Jawa POS. Erik Thohir kemudian menjadi presiden direktur PT Mahaka Media hingga tanggal 30 Juni 2008. Kemudian setelah itu, ia menjabat sebagai komisioner sejak Juni 2010 hingga saat ini. Kemudian PT Mahaka Group miliknya membeli pula harian Indonesia dan diterbitkan ulang dengan nama Shin Chiu Harian Indonesia dengan konten, editorial, dan pengelolaan dari Shin Chiu Media Corporation Berhad yang berbasis Dukalalumpur, Malaysia. Media ini kemudian dikelola secara independen oleh PT Emas 2000, mitra perusahaan Mahaka Media. Selain itu, Erik juga menjabat sebagai Ketua Komite Konten dan Industri Aplikasi untuk Kamar Dagang Industri atau KADIN. Hingga tahun 2009, grup Mahaka milik Erik Thohir telah berkembang di dunia media dan mengusahai majalah Aplos, Parent, Indonesia, dan Golf Diges. Sementara untuk bisnis media sorat kabar, grup Mahaka memiliki Shin Chiu Indonesia dan Republika. Sementara untuk Stastium TV, grup Mahaka miliknya memiliki Jack TV, Session Radio Gen 987 FM, Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Selain di bidang media, Erik juga memiliki usaha di bidang periklanan, jual-beli tiket, serta desain situs web. Ia juga pendiri dari organisasi AMAK, Dharma Bhakti Mahaka Foundation, dan serta menjadi Presiden Direktur Viva Group dan Beyond Media. Di bidang olahraga, karena Erik sangat mencintai olahraga bola basket, maka ia mendirikan klub basket Mahaka Satria Muda Jakarta dan Mahaputri Jakarta. Ia bercita-cita, menjadikan olahraga tak hanya sebagai hobi, melainkan pula sebagai lahan bisnis yang menguntungkan bagi atlet dan pemilik klub. Erik Thohir juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbasi pada periode 2006-2010, dan kemudian menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara atau SEABA selama dua kali, yaitu pada periode 2006-2010 dan 2010-2014. Tahun 2012, Erik dipercaya sebagai Kemandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade London 2012. Pemilik DC United dan Philadelphia 76ers Pada tahun 2012, Erik Thohir bersama Le'Veon menjadi pemilik saham mayoritas klub DC United. DC yang merupakan sebuah klub sepabola profesional asal Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC. Klub ini berkompetisi di Mayor Lake Saker. Transaksi pengambil alihan saham ini membuat Erik Thohir dikenal sebagai orang Asia pertama yang memiliki tim basket NBA setelah sebelumnya. Ia membeli saham dari Philadelphia 76ers. Namun pada bulan Agustus 2018, Erik Thohir melepas semua saham kepemilikannya di DC United. Membeli klub Inter Milan Kemudian pada tahun 2013, Erik Thohir membuat gebrakan dengan membeli kepemilikan 70% saham klub sepabola asal Italia yaitu Inter Milan. Dari pemilik sebelumnya, Massimo merati senilai 350 juta euro atau setara dengan 5,3 triliun. Lewat pembelian tersebut, Erik menjadi pemilik klub sepabola besar Eropa terbaru yang berasal dari negara berkembang. Kepemilikan Erik atas Inter Milan menambah nama dalam daftar pengusaha negara berkembang yang berhasil mengakui sisi klub sepabola yang populer di mata dunia. Pada hari Jemaat, 15 November 2013, Erik Thohir resmi menjabat sebagai presiden klub Inter Milan yang baru. Menggantikan Massimo merati yang telah menjabat selama 18 tahun di Inter Milan. Namun setelah itu, Sunning Group sebuah perusahaan dari Cina kemudian membeli kepemilikan saham mayoritas Inter Milan dari Erik Thohir. Meskipun begitu, Erik Thohir masih memiliki saham 30% di Inter Milan dan masih tetap menjabat sebagai presiden klub Inter Milan. Namun pada awal tahun 2019, ia menjual keseluruhan saham yang ia miliki di Inter Milan kepada Sunning Group dengan meraih keuntungan yang cukup besar. Ketua Penyelenggara Asian Game 2018 Di setelah kesibukan Erik Thohir sebagai seorang pengusaha, ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Enas Coach, sebuah badan yang mengelola Asian Game 2018 yang dikelar di Indonesia. Setelah sukses sebagai Ketua Enas Coach dalam menjalankan Asian Game 2018, Erik Thohir kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2018. Menteri BUMN Era Joko Widodo Kemudian pada bulan Oktober 2019, Erik Thohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN, badan usaha milik negara oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024. Ia menggantikan Rini Sumarno yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN. Penunjukan ini mengharuskan Erik Thohir melepas sejumlah jabatannya di perusahaan yang ia miliki agar menghindari konflik kepentingan. Kinerja Erik Thohir selama menjadi Menteri BUMN Pada awal pelantikannya sebagai Menteri BUMN, Erik Thohir sudah berjanji akan melakukan bersih-bersih di jajaran kepemimpinan BUMN dan melakukan pendampingan demi efisiensi perusahaan. Saat mulai menjabat, Erik Thohir menutup anak perusahaan BUMN hingga 51 anak perusahaan. Ia juga merampingkan jumlah perusahaan BUMN yang sebelumnya berjumlah 142 menjadi 107 perusahaan. Erik Thohir menutup perusahaan dan anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan core business perusahaan. Ia merombak beberapa direksi di perusahaan BUMN dan juga mencopot beberapa petinggi perusahaan BUMN yang kinerjanya kurang memuaskan atau bermasalah. Misalnya di Rut Garuda yang terkena kasus penyelundupan. Erik Thohir juga melakukan gebrakan dengan melakukan pengabungan perusahaan BUMN Bank Syariah menjadi satu perusahaan seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Itulah sedikit ulasan mengenai biografi Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!